hi youtube friends welcome back to my channel my name is Nadia Akila hari ini aku mau bikin makeup look yang biasanya aku pakai kalau mau filming video yang bukan tutorial biasanya video video yang butuhin aku pakai makeup dari awal misalnya review produk Q&A atau swatch lipstick biasanya sih aku cari aman aku mau yang tetap bagus di kamera tapi warna-warnanya netral saya let's just tutorial pertama aku mau pakai Laneige waterbank cream mist ini aku seneng banget soalnya dia kayak mist gitu ringan banget tapi sebenarnya melembabkan lanjut ke primer aku mau pakai apa ya ini dulu deh Amina pore ranger ini buat pori-pori aku selanjutnya aku pakai primer dari Becca nah ini tuh glowy hasilnya akhir-akhir ini aku lebih suka pakai primer yang glowy nah ini Maybelline Superstay aku suka banget buat filming ataupun nggak filming sih soalnya dia full coverage menurut aku terus hasilnya itu bagus banget di kamera soalnya dia agak ngeblurin pori-pori pokoknya flawless finishnya nah ini aku pakai concealer seperti biasa terus aku blend juga seperti biasa kalau nggak salah aku pakai NARS tapi aku bakalan taruh di description box di bawah full product yang aku pakai hari ini terus aku set pakai loose powder Nah aku lebih prefer pakai loose powder karena kan aku kalau bikin video sebenarnya juga nggak yang lama-lama banget kan mungkin sekitar 3 jam lah yang maksimal jadi loose powder aja menurut aku cukup nggak harus diban lagi sama yang compact takutnya jadi cakey kalau ketebelan nah terus aku juga skip contour aku lebih suka pakai bronzer color aja yang warnanya nggak terlalu jauh sama warna kulit aku ya oke maaf aku emang suka aneh-aneh kalau lagi danden intinya aku suka makeup aku yang lebih netral kalau bikin video di YouTube ataupun di Instagram terutama kalau lagi swatch lipstick ini juga warna blushnya soft jadi nggak terlalu menarik perhatian nggak ngejreng gitu terus aku set pakai setting spray sebelum pakai highlight supaya highlightnya lebih kelihatan ini aku pakai highlightnya tuh soalnya nggak terlalu blinding aku tetep pengen halat aku kelihatan sih soalnya aku suka banget kalau ada glowy look gitu kan di pipi tapi aku nggak suka yang terlalu blinding juga makanya aku pakai yang kayak gini dia tuh shimmernya tuh halus banget jadi nggak terlalu kelihatan shimmery dan blinding kalau alis pretty much just like my other tutorial sih nggak ada bedanya aku isi aja seperti biasa nah buat eyeshadownya aku pakai biasanya tuh kalau nggak warna coklat atau nggak gold atau nggak warna yang pink soft gitu jadi warnanya yang nggak terlalu again menarik perhatian pokoknya netral-netral soft aja tadi aku pakai coklat muda buat di crease dan aku ambil coklat yang lebih tua lagi untuk di crease juga tapi aku ngeblendnya nggak terlalu ke atas jadi lebih precise di lipatan matanya aja nggak di blend sampai ke deket tulang alis kayak warna coklat muda buat di kelopak aku pakai warna yang pink soft ini ada sheennya sedikit aku juga pakai warna coklat tua tadi di bawah mata ya tapi sedikit aja nggak sampai dibawa ke dalam banget terus aku highlight inner corner aku pakai yang warna putih ini supaya keliatan lebih fresh aku suka pakai eyeliner yang warnanya nude ini sebenernya bukan eyeliner tapi aku suka banget pakai ini sebagai eyeliner sebenernya ini concealer nah kadang tuh aku skip bulu mata palsu kalau lagi filming cuman kalau lagi pengen ekstra aku tambahin bulu mata palsu untuk lipstick aku pakai make kinda sexy ini warnanya nude peachy pink gitu tetap segar walaupun warnanya netral dan soft menurut aku look kali ini cocok banget buat acara semi formal apapun karena looknya itu rapih dan flawless tapi warna-warnanya dipakai netral dan soft kalau kalian mau pakai buat acara kondangan atau jadi bridesmaid juga bisa banget tinggal tambahin bulu mata palsu so guys kayak gini look yang biasanya aku pakai kalau mau filming jadi tetap soft dari dandanan matanya dan juga lipsticknya blushnya juga konturnya juga semuanya soft tapi tetap rapih gitu semoga bisa bermanfaat and you guys enjoy this video kalau kalian suka video ini jangan lupa buat klik like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya kalian juga boleh banget share video ini ke temen-temen kalian lewat social media kayak instagram, facebook, atau twitter don't be greedy, share your knowledge with everyone and i'll see you guys on my next video bye